Anggota kelompok tani di desa Simpang Datuk khawatir akan hasil panen padinya di tahun ini. Pasalnya sekitar 80 hektare dari 990 hektare tanaman padi mereka saat ini diserang oleh hama wereng patang coklat atau disingkat dengan WBC. WBC serangga kecil jenis ini sangat berbahaya dengan berkembang biak secara cepat dan dapat merugikan bagi para petani padi. Karena memakan dan menghisap cairan pada batang padi sehingga tanaman padi itu dapat mengering dan mati. Budi anggota kelompok tani padi Harapan Mulia mengatakan serangan hama wereng saat ini sangat meresahkan petani padi di desa Simpang Datuk. Dalam tiap tahun hama selalu menyerang tanaman padi warga dan tahun ini merupakan tahun yang parah dikhawatirkan petani padi bisa gagal panen. Karena padi itu kan lembab jadi sehingga wereng itu bertelur, air tidak mau keluar bertambah bertambah hingga menetas. Dari bertelur sampai menetas itu biasanya berapa lama bang? Itu kalau musim penghujan itu cuma tiga hari pak. Ketua Gapoktan Ambo Irik menambahkan saat ini untuk mengatasi hama wereng, sebagian petani sudah mulai menyemplot insektisida pengendali hama wereng. Namun hasilnya belum maksimal karena populasinya wereng terlalu cepat. Mereka harus ekstra untuk segera memusnahkan wereng tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi Mereka harus ekstra untuk segera memusnahkan wereng tersebut. Terima kasih telah menonton!